Terima kasih Sampai menjama kami Kami percaya ada yang dari Singapore, ada yang dari Luar negeri, ada yang dari Jerman, ada yang dari Singapore, ada yang Dari tempat-tempat lain berkumpul Bersama-sama dan malam hari ini Kami percaya bahwa Lebih dari Waktu dan lebih dari tempat Yang berbeda-beda Pro Tuhan hadir bersama-sama kami Dan kami mau berseru Kepadamu malam hari ini Dan mari kita naikkan sama-sama sebuah Pujian, Yesus Padamu berseru Karena engkaulah penyelamatku Engkaulah gemengdariku Dan kiranya semua mulut Memuji dan menyembah Namaku Kau Tuhan penolong dalam hidupku Amen Kau Tuhan penolong dalam hidupku Ku percaya Hanya kepadamu Kau pegang tanganku Dan tuntun langkanku 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 Terima kasih Kau berdoa Ku berdoa Ku berdoa Atas amat kamu Atas Ku berdoa Ikanu Aleluia Aleluia Ku berdoa Ku berdoa Ku berdoa Kau Tuhan Kau Tuhan Amen Penolong dalam hidupku Ku percaya Hanya kepadamu Kau pegang tanganku Dan tuntun langkanku Dan tuntun langkanku Yesus Kau lindunganku Kau Tuhan Kekuatan dalam hidupku Menolongku Dalam kesesakan Kau tuntun langkanku Kau tuntun langkanku Dan pertahananku Dan tuntun langkanku Dan tuntun langkanku Dan tuntun langkanku Cont태 Tuntun memang Ku berdoa Azta Dari kompil Dan tuntun對 Tatu Kau lah penyelamanku Terpujilah Kau lah penyelamanku Kau lah penyelamanku Selanjang umur hidupku Terpujilah Kau Tuhan ku Ia tak istalakan Oh Yesus Padamu ku berseru Kau lah penyelamanku Terpujilah Kau Tuhan ku Kau lah penyelamanku Selanjang umur hidupku Terpujilah Kau Tuhan ku Kau lah penyelamanku Kau lah penyelamanku Kau lah penyelamanku Ku menyelamanku Ku berseru Aku menunggu Di hadiranku Karena kau penolongku Ku percaya Hanya kepadamu Kau peganganku Kau tutup Kau tutup langkahku Yesus Kau penyelamanku Kau kebuatanku Sepanjang hidupku Ku berseru Padamu Kami bersyukur Tuhan Malam hari kami boleh berkumpul bersama-sama Dan satu kami mau tegakkan iman kami Kami mau tegakkan kemarahan kami Dan kami mau terlibat kekuatan Dan anak Baru jemaskan Kita naikkan pujian ini Matakan dengan iman Engkau Tuhan Penolong dalam hidupku Ku percaya Hanya kepadamu Kau Tuhan Penolong dalam hidupku Kau percaya Hanya kepadamu Kau peganganku Dan tuntun langkahku Oh Yesus Kau pelindunganku Kau Tuhan Penolong dalam hidupku Penolongku Penolongku Dalam kesesakan Penolong dalam hidupku Tuhan ku Bungu Mempunyai cinta Mempunyai Sepanjang umur hidupku Terpungkinkan Tuhan ku Di atas Kalahnya Semua kebakar Janganmu Yang bersih Padamu Terpungkinkan Terpungkinkan Tuhan ku Terpungkinkan Bungu Mempunyai cinta Tuhan ku Sepanjang umur hidupku Terpungkinkan Tuhan ku Di atas Kalahnya Di atas Kalahnya Di atas Kalahnya 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 selamat menikmati 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 justru Tuhan lah yang berikan mungkin mungkin ada yang merasa pekerjaan tetapi sepertinya tidak ada harapan yang bisa Bapak dapat kau pegang hidup timpon hidupku pimpin jalanku katakan sama-sama Yesus pegang erat tanganku ku tak dapat hidup di luar kasihmu Bapak jangan tinggalkan aku engkau alasan selamaku hidup Yesus pegang erat tanganku ku tak dapat hidup di luar nasibu Bapak tidak tinggalkan tinggalkan engkau alasan selamaku hidup Yesus 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 pegang penatanku ku tak dapat hidup di luar kasihmu hidup apa apa jalan tinggalkan aku engkau alasan selam aku hidup engkau alasan selam aku hidup engkau alasan selamaku selamaku hidup selamaku hidup Alasan murąć k enamaku naga ngkau Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasihmu, Bapak jangan tinggalkan aku, engkau alasan selama ku hidup. Terima kasih. Terima kasih. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Terima kasih. Amen. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang saya akan bawakan di dalam malam hari ini. Puji nama Tuhan. Saya akan bawakan satu ayat firman, saudara, yaitu dari sebuah ayat firman Tuhan, yaitu di dalam Amsal Pasal 4, ayatnya yang ke-16, saudara. Yaitu di dalam Amsal 4, ayatnya yang ke-16. Kalau ada yang punya Alkitab, masih kitab, masih kitab suci, ataupun di handphone, saudara, kita buka sama-sama. Dan firman Tuhan berkata di dalam Amsal 4, ayatnya yang ke-16. Karena mereka tidak dapat tidur. Haleluya, haleluya, haleluya. Ada tadi yang bertanya kepada saya, Pastor, kenapa? Kok malam banget jam 9? Kalau di Singapura jam 10 malam. Kenapa malam begini? Saya punya cuma satu jawaban, saudara. Karena di dalam role saya, saya melihat ada banyak yang nggak bisa tidur. Iya kan? Ada yang aduh berpikir gimana tentang bisnis saya, ada yang berpikir bagaimana dengan karir saya. Mungkin ada juga yang masih di bangku sekolah setiap hari. Sekolah melalui Zoom, 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 atau melalui online, online, online. Dan kepala pening. Kayaknya begitu bete, begitu tenang sekali. Ini sebabnya saya angkat firman Tuhan ini. Karena mereka tidak dapat tidur. Lalu dilanjutkan, bila tidak berbuat jahat. Nah firman Tuhan sederhana, hati-hati kalau kita sedang putus akal, saudara. Hati-hati kalau kita sedang galau, kita tidak tahu mau lakukan apa. Biasanya sering kali, saudara, yang muncul adalah keinginan jahat. Yaitu apa? Kayaknya dia lagi ada teman, kayaknya bisa dimakan. Kayaknya ada kawan kerja yang kayaknya bisa saya limpahkan kesalahan ke dia saja. Karena kayaknya musim-musim begini kita bisa lempar batu sembunyi tangan. Firman Tuhan malam hari ini mengingatkan, ada orang tidak bisa tidur. Bila tidak berbuat jahat, kantuk mereka lenyap, bila mereka tidak membuat orang tersandung. Saya harap itu bukan Anda dan saya. Ada orang firman Tuhan bilang, gak bisa tidur, lenyaplah kantuk mereka kalau belum mencelakakan orang lain. Ngeri kali ya. Tetapi Alkitab selalu jujur, saudara. Mungkin ini yang saya bilang, Alkitab terlalu jujur, terlalu polos, terlalu belak-belakan karena menempeleng atau membuka tabir atau membuka pirai bahwa memang inilah yang kita alami hari-hari ini. Siapa yang pernah dijahatin orang? Siapa yang pernah ditusuk dari belakang? Angkat hati di hadapan Tuhan saja. Siapa yang pernah dijahatin? Apalagi yang menjahati orang Kristen lagi, yang juga pergi ke gereja lagi. Aduh, rasanya tuh sakitnya tuh di sini. Tapi alih-alih kita menyalahkan Tuhan, menyalahkan gereja. Karena ada loh, orang Kristen gak mau ke gereja lagi. Bahkan gak mau kasih perpuluhan lagi. Kenapa? Karena sakit hati dengan jemaat yang ada di gerejanya. Aduh, aku gak mau deh ketemu orang-orang gereja lagi. Orang-orang gereja sama saja sama orang-orang di luar. Itu yang saya anggap atau yang saya bilang, orang-orang seperti itu belum baca Alkitab, saudara. Karena Alkitab jelas-jelas berkata, gamblang sekali, bahwa kehidupan sehari-hari ada orang yang memang modelnya begitu. Nah, tetapi, makanya mari kita baca firman Tuhan sungguh-sungguh. Karenanya, saudara, Tuhan sudah berikan solusinya. Ya kan, Amsal ditulis oleh kebanyakan dari Salomo. Salomo sudah berikan antidotnya. Loh, bagaimana kalau begitu menghadapi orang-orang yang jahat? Bagaimana kalau begitu menghadapi orang-orang yang selalu di dalam pikirannya, selalu ingin jatuhkan orang lain? Selalu ingin limpahkan kesalahan kepada orang lain. Dan orang Kristen kan berkata begini, ya saya kan harus tulus seperti merpati. Jadi kalau ada orang yang menjahati saya, kalau ada orang yang sengkat saya, saya jatuh, ya saya nggak akan bales. Itu urusan dia sama Tuhan lah. Tapi hatinya gondok. Sampai nggak bisa melupakan peristiwa-peristiwa seperti itu. Dan marahnya ke Tuhan. Nggak mau lagi ke gereja. Nggak mau lagi kasih perpuluhan. Nggak mau lagi dengar apa kata hamba Tuhan atau pendeta. Nah, karenanya coba kita baca ayat sebelumnya, saudara. Itu Amsal 4, ayatnya yang ke-14. Sekali lagi, Amsal 4, ayatnya yang ke-14. Firman berkata begini, Janganlah menempuh jalan orang fasik, saudara. Janganlah mengikuti jalan orang jahat. Nah, orang Kristen nggak boleh cemburu. Orang Kristen nggak boleh iri hati dengan orang-orang yang begitu. Coba bilang, kalau ada teman di sebelah kiri, di sebelah kanan, mungkin ada yang sudah ada di kasur. Mungkin ada yang lagi di ruang tamu atau lagi setir. Ada orang di sebelahnya. Eh, jangan coba-coba ikuti jalan orang jahat. Jangan coba-coba menempuh jalan orang fasik. Kenapa? Karena ingatlah baik-baik, saudara. Firman Tuhan sudah berikan kepada kita alasannya. Ayatnya yang ke-15. Kenapa begitu? Sekali lagi, ayatnya ke-15. Firman Tuhan begini, berkata, Jauhilah jalan itu. Janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus. Oh, puji nama Tuhan. Firman berkata, jauhi jalan-jalan seperti itu. Jangan pernah kita coba-coba lewati jalan-jalan model-model yang seperti itu. Banyak orang munafik, saudara. Dalam di kantor, di pekerjaan, di bisnis, dan juga di pelayanan. Bahkan di dalam gereja pun banyak orang yang seperti itu. Tetapi firman Tuhan menegur Anda dan saya yang hatinya masih mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Di beberapa saat yang lalu, saya mengajar mengenai tujuh gereja, saudara. Tujuh gereja. Dan salah satunya adalah gereja Sardis. Dan Sardis artinya orang-orang tersisa. Karena Tuhan Yesus tetap yakin dan percaya bahwa masih ada orang-orang tersisa, walaupun dunia ini semakin jahat. Ada orang-orang tersisa yang masih mau mengikut Tuhan dan masih mau hidup benar. Yaitu Anda dan saya yang percaya katakan haleluya. Sebagian besar orang memang tidak mau ikut Tuhan. Tetapi masih ada orang-orang tersisa yang hatinya masih dengar-dengaran akan roh. Apa yang wahyu katakan, saudara? Dengarkanlah apa yang dikatakan roh oleh jemaah-jemah. Dan yang dikatakan roh Tuhan pada malam hari ini adalah jalanlah terus. Menyimpanglah dari semua jalan-jalan orang pasir dan jalanlah terus. Malam hari ini saya berdoa. Kalau Anda merasa Anda sendirian dan Anda sudah capek untuk berjalan sendirian dan Anda sudah berpikir mau lakukan hal-hal yang betul-betul... Tadinya sih Anda enggak kepikiran. Tadinya sih Anda berkata, wah ini najis nih. Untuk lakukan hal-hal yang haram, untuk lakukan bisnis-bisnis yang haram, ini enggak benar. Tapi makin lama kita tunggu Corona. Dari bulan Maret, April, iman kita masih kuat. Mei, Juni, Juli, iman kita masih bertahan. Tapi masuk ke dalam Agustus, September, kita berharap Corona akan lebih rendah. Tapi sebenarnya, pemerintah mengembangkan bahkan lockdownnya lebih lanjut dan lebih lanjut. Ternyata pemerintah bahkan mengembangkan lockdown, saudara. Makin panjang, makin panjang. Artinya, artinya ini adalah peperangan maraton, saudara. Ini adalah peperangan jangka panjang. Dan disitulah kita mulai berpikir-pikir, ah kayaknya jalan orang jahat itu enak. Beberapa saat yang lalu, saudara, saya melayani seorang anak muda. Dan anak muda ini dari paparan pancaran matanya dan pancaran wajahnya. Saya tahu dia sedang betul-betul problem. Lalu singkat cerita, memang seperti yang dialami banyak orang. Yaitu perusahaannya sedang problem, sedang sukar-sukarnya. Dan bahkan pendapatan dia dan seller yang harus didapatkan, memang tidak bisa didapatkan. Karena kondisi sedang begini. Lalu, saya melihat wajahnya yang berkaca-kaca. Saya tumpang tangan atas orang ini, saudara. Dan sungguh, kasih karunia Tuhan mengalir-mengalir dan mengalir kuat di dalam hati saya. Saya tumpang tangan, sungguh, saudara. Seperti kata-kata itu langsung saja mengalir dan menyatakan kepada dia. Saya katakan dengan singkat, saya berkata begini. Jauhilah jahat orang-jahat. Jangan masuk ke dalam dunia narkoba. Jangan masuk ke dalam mafia. Jangan masuk ke dalam dunia laknak itu. Singkatnya begitu, saudara. Saya melihat air mata menetes dari wajahnya. Dan membasahi pipinya. Dan bahkan sampai ke dagu dan turun, saudara. Menetes. Saya belum pernah ketemu orang ini. Dan pemuda ini berkata, Bapak, Bapak tahu dari mana? Karena memang sesungguhnya, saya sedang berpikir hari ini untuk masuk ke dunia laknak tersebut. Karena saya punya anak, saya punya istri, dan saya harus beri mereka makan. Karena saya kepala keluarga. Saya sudah berpikir begini deh. Karena pekerjaan yang legal, pekerjaan yang halal, tidak bisa memenuhi kewajiban mereka kepada saya. Tetapi istri, anak, itu tanggungan saya. Saya tidak tahan, Bapak, untuk pulang ke rumah tanpa memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak saya. Saya berpikir sudah hari ini, I will call, I will dial the number, and I will say yes to the offer from the mafia. Saya sudah berpikir hari ini memencet tombol nomor HP untuk mengontak teman atau kontak yang sudah menawarkan saya untuk berbisnis narkoma. Tapi sungguh ketika Bapak berdoa dan menumpangkan tangan, saya tahu Tuhan tidak berkenan. Dan ini adalah jawaban bagi saya. Sudara, kita semua masih darah dan daging. Tidak ada orang yang tahan dengan cobaan, Sudara. Tidak ada orang yang kebal dengan yang namanya tawaran-tawaran dunia. Percaya. Tetapi, mari kita menguatkan hati bersama-sama. Dan malam hari ini, saya percaya dan berdoa. Firman yang saya sampaikan, firman Tuhan, ayat firman ini, adalah untuk Anda. Dan Anda sedang bersama-sama dengan Tuhan. Percayalah. Iman memang terlihat begitu rentan. Dan sepertinya ini memang hanya antara Anda dan Tuhan saja yang tahu. Anda mau lakukan dosa, Anda tidak mau dengarkan firman, Anda mau masuk ke dalam dunia-dunia seperti itu. Itu adalah pilihan pribadi. Tetapi, firman berkuasa. Karena firman bukan segedar kata-kata, tetapi adalah power and the love of God adalah kuasa dan kasih Tuhan. Oh, saya percaya dan berdoa. Malam hari ini, kuasa Tuhan, firman Tuhan, kasih Tuhan itu menjamah kita sekalian. Kalau ada yang sedang berpikir-pikir untuk lakukan hal yang tidak berkenaan di hadapan Tuhan, hari ini, roh Tuhan ada padamu. dan roh Tuhan meng-cancel dan menahan kerinduanmu dan keinginanmu. Mari kita berjalan lurus. Mari kita tetap hidup di dalam kekudusan dan kemuliaan Tuhan. Amen. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ada sebuah penyembahan, saudara. dan kiranya yang menjadi kerinduan kita. Di tanganmu, ini jajik kau, sebenar hidupku bagimu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu. Hanya untukmu selamanya. Saudara, percayakan Anda milik Tuhan Yesus. Kalau Anda percaya, maka ketahui lah Tuhan ada di pihakmu. Tuhan tidak akan kemasin engkau. Mari kuatkan iman kita sama-sama. Firman Tuhan berkata, dua, tiga orang berkumpul, Tuhan hadir. Amen. Dua, tiga orang berkumpul, Tuhan hadir. Hari ini, saya berdoa. Hujan ini memberikan kekuatan. Penyembahan ini membuka pintu surga. Dan apa yang Anda komentarkan, Tuhan dengar bersama-sama. di tanganmu. Tuhan hadir. Di tanganmu di tanganmu. Ini janjiku, setidak hidupku bagimu. Kau memegang seluruh hidupku Ku milikku selamanya Katakan Yesus aku percaya Yesus aku milik Kau hidup karenamu Bermastur lagi Yesus aku percaya Yesus aku milikmu Ku hidup karenamu Dan hanya untukmu Selamanya Di tanganmu Tanganmu Ini janjiku Sedap hidupku Bagimu Kau pemegang Seluruh hidupku Ku milikmu Selamanya Yesus aku percaya Yesus aku milikmu Ku hidup karenamu Kertas berbagimu Yesus aku milikmu Ku tanya Yesus aku milikmu Ku hidup karenamu Dan hanya untukmu Selamanya My kingdom Ku hidup karenamu Ku hidup karenamu Ku hidup karenamu Wenn lagi Ku hidup karenamu Terima kasih telah menonton 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 Dan berdoa Terima kasih telah menonton Dan berdoa Terima kasih telah menonton Dan berdoa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan 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 itulah Dan Dan Berdoa The Lord Ben 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 Apabila Anda digerakkan Tuhan dan juga rindu untuk menjadi berkat untuk pelayanan Daily Bible Ministry, sebetulnya ada beberapa pelayanan yang kami lakukan dan ini adalah pelayanan berikutnya. Dan jika Anda diberkati dan Anda juga ingin memberkati pelayanan sehingga pelayanan ini tetap bisa berjalan, silakan hubungi panitia silakan hubungi nomor yang ada. Saya minta tolong panitia untuk bisa mengetik di chat untuk nomor saya 0815-1080-8292. Jadi bila ada, Bapak Ibu sekalian merasa diberkati dan Anda rindu untuk bersama-sama dan mengembangkan pelayanan-pelayanan, kita memiliki pelayanan sebelum saya selesai. Satu menit lagi, 22.05 saya akan selesai. Ada pelayanan mutiara hati. Bila Anda rindu untuk mendapatkan firman Tuhan setiap hari, melalui link YouTube, bisa kontak. Panitia sudah berikan nomor di chat Anda masing-masing. Silakan bisa chat saya, sehingga saya akan kirimkan firman Tuhan setiap hari. Kita memiliki pelayanan juga bakti sosial, kita juga memiliki pelayanan baca Alkitab setiap hari, dan juga beberapa hal lainnya. Dan jika Anda juga rindu untuk join bersama-sama dan ingin memberkati, dan juga ingin berperang di dalam pelayanan-pelayanan ini, silakan bisa kontak nomor ini 0815-1080-8292. Dan saya berdoa setiap malam, nanti kami akan belas juga, mari kita menyembah bersama-sama melalui duduk bersama menyembah. Dan saya percaya, hadirat Tuhan yang begitu kuat. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Bapak di surga kami bersyukur untuk malam hari ini, engkau yang memberkati kami semua, engkau yang memberikan kepada kami kekuatan, penghiburan, dan aliran yang segar. Dan saya percaya setiap lutut yang gemetar dikuatkan. Dan setiap pelitai yang, setiap sungguh yang hampir padang, Tuhan kuatkan malam hari ini. Dan kami mau tidur dengan nyenyak, kami mau beristirahat malam hari ini. Dengan nyenyak, dan Tuhan sendiri yang memberikan keberhasilan, dan juga keberuntungan, karena engkau sendiri yang berjanji, bahwa orang-orang yang rendah hati, Tuhan akan tinggikan pada waktunya. Mari kita mengangkat kedua tangan kita, dan kita mau terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkatimu, dan menyertaimu, katakan amin. Tuhan akan menyandangkan wajahnya kepadamu, dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menyandangkan wajahnya kepadamu, dan memberikan kau jamai sejahtera. Timbalah semua berkat Tuhan ini, dalam nama Bapak, Putra, dan Ruh Kudus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Amen. Selamat malam, Bapak-Ibu sekalian. Terima kasih sudah berjoin bersama-sama, dan ini adalah program yang setiap minggu akan saya lakukan, dan di depan, saya akan juga berikan informasi, hari dan jamnya, sehingga kita semua bisa bersiapkan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji nama Tuhan. Selamat malam. Amen. Thank you, Pastor. Thank you, Pastor. God bless you. Thank you, Pastor. Bapak-Bapak-Bapak. Thank you, Pastor. Thank you, Pastor. Thank you, Pastor. Bapak-Bapak. Thank you, Pastor.